Hai Bunda nah kembali lagi aku mau masak sayur talas dipakai ikan asin Nah ini dia talasnya sudah aku rebus terlebih dulu ya Bunda nih kelihatan empuk banget kan Udah direbus dulu ya Bunda supaya nggak gatal terus ini adalah terong asam Terong asam yang sudah aku kupas terus aku buang bijinya ya Kemudian ikan asinnya ikan asinnya sudah direndam ya Bunda supaya asinnya berkurang Aku pakai ikan asinnya adalah ikan asin lais dan baung ya Bunda Ikan asinnya ini terserah aja mau apa tapi harus direndam dan dicuci dulu Untuk bumbunya seperti biasa kalau masak sayur berkuah itu aku pakai lengkuas Serai kunyit kemiri bawang putih dan bawang merah nanti ini semua akan kita haluskan kecuali lengkuas dan serai Karena lengkuas dan serai ini mau aku geprek aja ya Bunda Terus bumbunya disini ada garam Garamnya aku pakai sedikit aja ya Bunda sedikit aja Terus aku pakai kaldu ayam dan gula pasir Oke sekarang kita siapkan dulu bumbu halusnya Nah ini dia Bunda Sudah aku haluskan ya bumbunya Lengkuas dan serai cukup di gebrek Sekarang kita lanjut cus masak Nah Bunda disini aku sudah punya air yang mendidih Sekarang tinggal kita masukin bahan-bahannya Pertama aku mau masukin adalah Gerong asamnya Karena untuk talasnya sendiri sudah aku rebus terlebih dahulu tadi ya Bunda Jadi talasnya sudah lembut Kemudian ikan asinnya Lengkannya ya Bunda Ini kita masak bersamaan biar lembut Ini kita tutup aja Kita tunggu sampai keduanya matang Nah sepertinya sudah mendidih ya Bunda Kelihatan kan Ikan asin dan terong asamnya itu sudah lembut Sekarang kita bisa tambahkan sayur talasnya Sayur talasnya masuk Tidak perlu lama ya Bunda Karena talasnya sudah lembut Hanya perlu kita tutup sebentar sampai mendidih kembali ya Bund Nah sepertinya sudah mendidih Sekarang tinggal kita koreksi rasa ya Bund Menurut aku sudah pas ya Tadi sudah aku masukin di dalam bumbu yang diuluk itu loh Sekarang tinggal kita peting Ini dia Bunda Sayur talasnya terong asam dan ikan asin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.